Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa sebelumnya diceritakan Kalau sebelum wabat yang adipati ukur Melidipkan kedua putrinya kepada seorang dewi Di atas puncak gunung Arjuna Akan tetapi sebelum ke puncak gunung Arjuna Terlebih dahulu kedua putrinya diajak menemui kakeknya di hutan Cimahi Kakeknya itu bernama Eang Uyud Santika Setelah mendapatkan merestu dari kakeknya Barulah kedua putrinya dititipkan kepada seorang dewi Singkat cerita bagaimana dengan keberadaan muridnya yang durhaka itu Setelah dia kehilangan kekuatan ilmunya Maka semakin besar dendamnya kepada gurunya dan keluarga gurunya Singkat cerita bertemulah dia dengan pujuk umun Kemudian diajarkan pula ilmu-ilmu kesaktian tingkat tinggi kepadanya Sampai-sampai untuk mempelajari ilmunya Dia harus rela menjadi manusia setengah siluman Sebagai dasar syarat ilmunya Lantas dimanakah dia bertemu dengan pujuk umun yang menjadi gurunya itu Dia bertemu di arah jalan menuju hutan Cimahi Sewaktu pujuk umun baru pulang Dari padepokannya Eang Uyud Santika Mengapa pujuk umun menemui Eang Uyud Santika Waktu pada saat itu pujuk umun meminta bantuan Untuk membantunya Perang sambung ayam dengan Sultan Hasanuddin Akan tetapi permintaannya itu ditolak dan tidak disetujui oleh Eang Uyud Santika Singkat cerita Setelah Eang Uyud Santika meninggal Dan Eang Adipati Ukur pun meninggal Kedua putrinya tidak pernah lagi terlihat Dan tidak turun gunung Arjuno Akan tetapi Sewaktu-waktu Ada yang melihat mereka berdua Mendatangi makam ayahnya Dan makam kakeknya Singkat cerita Kenapa bisa demikian Karena mereka berdua menghabiskan Sisa umurnya di atas puncak gunung Arjuno Bersama dengan Dewi Alam Gaib Arjuno Lantas bagaimana dengan keberadaannya Manusia setengah siluman itu Atau murid yang durhaka itu Dia mendiami hutan Cimahi Yang tidak jauh dari makamnya Eang Uyud Santika Yang berharap bisa menemukan Kedua putrinya Eang Adipati Ukur itu Dan bukan itu saja Dia pun mendirikan kerajaan Gaib Di hutan Cimahi Singkat cerita Siapakah nama kedua putri Eang Uyud Adipati Ukur itu Putri pertama beliau Bernama Dewi Layang Sari Atau Dewi Putri Pucuk Mbun Dan yang kedua Bernama Dewi Mayang Sari Atau Dewi Putri Wilis Dan siapakah nama Dewi Yang berada di Alam Gaib Puncak Arjuno itu Beliau bernama Dewi Syaibah Ratu in Banten Istri gaibnya Sultan Hasan di Banten Dan ibundanya Pangeran Aryadillah Lantas bagaimana dengan Penggawa Kesultanan Banten Buyud Sajim Atau Sheikh Maulana Magnum Buyud Sajim dan Buyud Adipati Ukur Mereka adalah Para putranya Eang Uyud Santika Lantas Bagaimana kaitannya Dengan Buyud Puhun Dengan Buyud Puhun pun Masih saudara Karena Buyud Puhun Adalah Cucu Angkat Dari Buyud Sajim Sedangkan Buyud Adipati Ukur Dengan Buyud Sajim Adalah Kakak Beradik Dan siapakah Nama Murid Yang Durhaka itu Dia bernama Kiwang Dawasa Yang Sekarang Menjadi Jin Kapir Penunggu Keramat Hutan Cimahe Lantas Bagaimana Dengan Keramat Buyud Gai Haji Ahmad Dahlan Yang Ada Di Hutan Cimahe Itu Adalah Tapak Tilasnya Buyud Gai Haji Ahmad Dahlan Sewaktu Berjiarah Kemakam Keramat Buyud Santika Lantas Apa Hubungannya Hubungannya Karena Buyud Gai Haji Ahmad Dahlan Adalah Murid Dari Buyud Santika Dahulu Di Hutan Cimahe Cuma Ada Satu Makam Yaitu Makamnya Buyud Yang Santika Dan Tapak Tilasnya Atau Makomnya Buyud Gai Haji Ahmad Dahlan Dan Kalau Sekarang Di Hutan Cimahe Sudah Banyak Tumpukan Tumpukan Batu Seperti Kuburan Atau Makam Itu Adalah Perbuatan Tangan-Tangan Orang Yang Tak Bertanggungjawab Padahal Atas Perbuatan Mereka Telah Banyak Mengajak Orang Lain Berbuat Kesirikan Salah Dalam Berziarah Karena Yang Mereka Ziarahi Adalah Tumpukan Batu Yang Ditumpangi Atau Dihuni Oleh Jin Kapir Para Pemirsa Yang Dirahmati Allah Itulah Sekilas Tentang Sejarahnya Makam Keramat Punggawa Kesultanan Banten Eang Adipati Bukur Mohon Maaf Lahir Dan Batin Bila Mana Apa Yang Kami Ceritakan Atau Kami Sampaikan Ini Ada Kekurangan Atau Kesalahannya Akhir Kalam Khul Ma Sofa Da' Ma Kadar Wallahu A'lamu Bis Soab Wa Ilay Marji'u Wal Ma'am Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Poo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati